Ya, Arik, ini kan bolak-balik umroh nih. Apa sih perubahan yang didapat dari umroh itu? Lebih menemukan ketenangan. Itu mati situ aja, ketenangan. Karena dari tenang kita juga jadi lebih sabar, lebih bijak, ya. Ya, Alhamdulillah. Untuk lebih ke pribadi aja. Lebih kuat, untuk bisa nerima keadaan, permasalahan, semua yang ada. Selain itu, apa sih yang... Kan bolak-balik juga ya? Umroh itu bukan sekedar... Ya, ada haters yang nulis. Oh, enak ya, bisa bebas pulang-balik, pulang pergi, gitu-gitu-gitu. Padahal setahun cuma tiga kali, cuma sembilan kali tiga ya. Cuma ninggalin rumah, dan itu bukan berarti rumah yang tidak terawasi. Apa ya, saya bilang. Ya, semua mesti kondisif lah. Otomatis itu cuma pekerjaan. Jadi, bukan cuma jalan-jalan. Saya ada kontrak, ada uang dihasilkan juga. Jujur, lebih berat kata uang saku lah. Di sana habis juga. Untuk bisa ninggalin susu di rumah. Untuk anak-anak juga. Karena sifatnya kan kerja sama. Jadi, ya, bukan serta-merta. Bagaimana juga ada usul kerjanya juga. Terus, adik sedikit om bilang gini. Ini sudah selamat juga, 8 bulan. Minta waktu nggak sih? Ini tiga kali, pasti ada perbedaannya dari umroh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.